Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y12 ya jadi ini kendalanya HP ini kata orangnya nggak tahu kenapa tiba-tiba mati total ya teman-teman ya Coba kita hidupkan dulu ya nah ini bisa dilihat ya nggak ada respon sama sekali teman-teman ya dan yang satunya ini sama ya teman-teman ini adalah Redmi 9 ya jadi kendalanya sama mati total kata orangnya juga sama tiba-tiba mati total namun kedua HP ini jika kita colokan ke HP ini terdeteksi MediaTek USB port ya teman-teman ya oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya seperti biasa sebelum lanjut tentunya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham disini kita akan cek dulu ya atau kita tes dulu yang Vivo Y12 ini teman-teman ya jadi kita kerjakan yang Vivo Y12 dulu untuk yang Redmi nanti kita lanjut di part 2 biar tidak terlalu panjang ya teman-teman ya dan sekarang kita tes kita cas dulu ya teman-teman apakah sama aja tidak ada respon ya oke kita cas dulu bisa kita lihat disini tidak ada respon juga saat kita cas ya dihidupkan juga nggak ada respon namun sebenarnya untuk tampilan di smart USB charging ya kita menggunakan smart USB teman-teman ya untuk ngetes casnya ini normal ya teman-teman ya untuk arusnya ya teman-teman ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya ya teman-teman ya oke saya harap jangan skip biar tidak gagal paham karena disini kita akan menggunakan laptop dan kita akan mengerjakan via unlock tool ya teman-teman oke langsung saja kita pindah ke tampilan laptop ya disini kita akan menggunakan unlock tool dan ini kita berbayar ya teman-teman ya karena saya sendiri juga disini sewa ya teman-teman hanya Rp10.000 per 5 jam ya nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi di ini via Shopee ya teman-teman ya kalian nanti bisa cek linknya kita taruh di deskripsi jika kalian mau menyewanya dan disini kita membutuhkan sebuah file yaitu ini file sakti jamu dari Vivo Y12 ya teman-teman ya Y12-15 itu sama ya teman-teman ya oke kita buka unlock toolnya nanti setelah kalian mau ngeklik unlock toolnya kalian cat dulu adminnya ya apakah ready jika ready kalian bayar lalu dia akan mengirimkan sebuah ini ya username dan passwordnya password 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 dari unlock tool kita setelah ini seperti ini untuk unlock toolnya nanti sambil nunggu akun ya akun dari unlock tool ini dan passwordnya akan dikirim selalu tinggal kita login ke saja teman-teman oke setelah kita dikirimi passwordnya atau akunnya tinggal kita login kan saja selanjutnya kita login pada unlock tool itu teman-teman ya oke hanya seperti ini saja ya nanti kalian cek dulu adminnya admin dari unlock toolnya apakah ready jika ready kalian bayar ya kisaran 10 sampai 15 ya enggak nyampe 20 ya teman-teman ya oke sangat murah sekali karena memang kita sangat sering sekali ya untuk menggunakan atau sewa dari unlock tool ini teman-teman ya pastikan unlock tool kalian itu sudah versi yang terbaru selanjutnya tinggal kita pilih login saja seperti ini disini kita percepat ya karena membutuhkan sinyal yang stabil dan pastikan unlock tool kalian itu udah versi yang terbaru teman-teman nanti kalian bisa download linknya kita taruh di deskripsi dan untuk sewanya juga ya untuk sewa link link dari unlock tool ini teman-teman ya oke kita percepat sedikit untuk proses loginnya biar tidak kelamaan teman-teman ya oke oke di sini kita sudah login ya teman-teman selanjutnya kita close dulu ya selanjutnya kita cek dulu untuk kontrol panel ya teman-teman kita buka dulu apakah benar ini terdeteksi MediaTek ya teman-teman MediaTek USB USB port dan kita buka dulu untuk kontrol panel dan kita masuk ke device manager Oke kita cek dulu dan disini posisi HP sudah kita colokkan itu teman-teman bisa kita lihat di sini terdeteksi MediaTek USB port yang com21 ini teman-teman ya oke selanjutnya langsung kita lanjut di unlock toolnya kita close aja ini ya dan kita lanjut di unlock tool teman-teman ya oke nanti linknya kita taruh di deskripsi untuk file-nya teman-teman file Vivo Y12 ataupun 15 sama saja dan untuk unlock unlock tool juga ya kalian nanti pilih yang terbaru atau kalian download yang terbaru Oke di tampilan unlock tool ini langsung saja kita buka MediaTek teman-teman ya oke aman untuk Bandicamnya kita buka di sini kita pilih MediaTek nah ini ya teman-teman ya kita klik dulu untuk MediaTek Oke kita klik dulu nah seperti ini selanjutnya di sini kita pilih preload out Oke jangan sampai lupa di sini ya kita pilih preload outnya nah ini teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih Vivo V1 ataupun 2 generic nggak papa teman-teman ya di tampilan preload out ini kita pilih Vivo V2 aja ya kita pilih Vivo V2 generic nah seperti ini Oke kita pilih V2 generic dan kita pilih select Oke selanjutnya di sini kita bisa centang saja pada custom preload ya teman-teman ya nah ini kita centang saja dulu pada custom preloadnya oke dan setelah kita centang pada custom preloadnya kita pilih modelnya Disini kita cari Vivo Y12 dan Y15 Sama aja teman-teman ya Oke kita cari dulu Vivo Y12 15 Oke Nah ini bisa kita klik saja Selanjutnya disini kita pilih untuk preload artnya Dan kita akan dibawa ke tampilan hasil file yang kita download Kita arahkan ke file yang kita download tadi untuk preload artnya ya teman-teman ya Kita klik saja seperti ini Kita tunggu masih loading Oke kita tunggu sebentar Tadi kita taruh di desktop Kita cari file-nya Atau folder-nya ya Kita cari di desktop Oke selanjutnya kita cari Vivo Y12 tadi ya Jamu Vivo Y12 Oke kita cari dulu Nah ini kita klik saja Kita klik lagi Kita klik lagi dua kali Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih scatternya Yang bawahnya ini ya Kita klik saja Maka sudah dibawa ke tampilan seperti ini Dan kita klik dua kali Atau kita open juga bisa ya Oke selanjutnya tampilannya akan seperti ini Langsung saja disini kita pilih flash ya Oke sebenarnya disini kita bisa pilih buat device dulu Ataupun langsung kita pilih flash juga Tidak masalah ya teman-teman ya Dan setelah kita pilih flash Nanti kita tekan secara bersamaan Tombol volume atas dan tombol volume bawah ya teman-teman ya Kita tekan dan tahan Selanjutnya tinggal kita colokkan saja Kabel USB nya teman-teman ya Sangat mudah sekali Oke langsung saja kita pilih flash ya teman-teman ya Disini kita pilih saja langsung Kita pilih flash Selanjutnya kita tekan dan tahan Secara bersamaan Tombol volume atas dan tombol volume bawah Maka selanjutnya langsung saja kita colokkan Nah akan tampil seperti ini Kita pilih continue Dan tinggal kita colokkan saja Kabel USB nya Sambil kita tekan dan tahan ya Volume atas dan bawah ya Kita tekan bareng Selanjutnya kita colokkan ya teman-teman ya Ini tidak tahu kenapa Com21 nya tidak tampil Namun langsung saja kita coba ya Apakah nanti terbaca Oke kita tunggu Ini sudah kita colokkan ya teman-teman ya Kita tunggu saja prosesnya Oke Kita tunggu sebentar Nah ini bisa kita lihat disini Sudah terbaca juga ya Itu com21 ya teman-teman ya Tidak masalah Apakah nanti berhasil Kita tunggu saja Dan untuk Redmi 9 Caranya juga sama seperti ini ya teman-teman ya Nanti caranya juga sama seperti ini Kalian bisa ikuti tutorial ini ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini Untuk vivo nya sudah menyala Kita tunggu saja prosesnya Atau bisa kita percepat prosesnya sedikit Biar tidak kelamaan ya Karena disini sudah selesai Untuk tugas dari unlock tool ya teman-teman ya Kalian nanti bisa cek linknya Kita taruh di deskripsi Untuk link sewa unlock tool Ataupun unlock toolnya Ataupun file dari vivo Y15 Ini nanti kita taruh di deskripsi Kalian bisa download ya teman-teman ya Pastikan nanti unlock toolnya Versi yang terbaru Kalian bisa cek dulu adminnya ya Sebelum kalian bayar ya Apakah ready Jika ready Kalian bisa bayar dulu Nanti mereka akan mengirimkan Akun unlock tool ya teman-teman ya Tinggal kalian login kan saja ya teman-teman ya Oke Sekarang disini tugas unlock tool Sudah selesai Selanjutnya kita bisa fokus Pada tampilan hp nya ya teman-teman ya Oke Sangat mudah sekali untuk prosesnya Jika kita menggunakan Akun unlock tool ya teman-teman ya Apakah bisa selain unlock tool Bisa ya teman-teman ya Kalian bisa gunakan juga Flash tool itu versi gratisnya ya teman-teman ya Karena kalau mau Tanpa ribet Kita cukup menggunakan unlock tool Seperti ini hanya 10 ribuan saja Untuk Sewanya teman-teman ya Karena kita sangat sering Juga menggunakan tool ini ya Karena tanpa ribet ya Ya biasanya kita sewa unlock tool ini Untuk unlock tool ini Untuk buka kunci Ataupun untuk bypass frp ya teman-teman ya Oke langsung saja kita pindah Ketampilan hp Karena sudah selesai untuk Tugas dari unlock tool ini ya teman-teman ya Oke Nah ini sudah selesai Disini kita tunggu saja Nah ini sudah hidup ya teman-teman ya Oke kita pindah dulu Ketampilan hp ya teman-teman ya Oke ini kita close dulu Untuk unlock toolnya Oke Jadi disini biasanya itu Agak ngeheng ya teman-teman Atau agak berat Apakah nanti Datanya terhapus Kita cek dulu ya Ini masih memuat ya teman-teman ya Biasa seperti ini ya Jika sudah selesai untuk prosesnya Memang sangat berat sekali Dan biasanya hp seperti ini tuh Karena bisa jadi hang Pada sebuah aplikasi Ataupun terlalu penuh Nanti pastikan kalian tuh Bisa hapus-hapus data semua ya Nanti kalian bisa reset Setelah sukses seperti ini teman-teman ya Ini sepertinya masih ngeheng Agak berat sekali Untuk hpnya ya Setelah selesai prosesnya Kita tunggu saja Masih proses memuat ya teman-teman ya Atau bisa kita percepat sedikit ya Biar tidak kelamaan Oke akhirnya sudah normal Setelah kita percepat ya Ini agak ngeheng sedikit tadi ya Jadi seperti ini lah teman-teman ya Cara mengatasi HP Vivo Y12-15 Yang tiba-tiba mati total ya teman-teman ya Namun disini masih terdeteksi MediaTek USB port Kalian bisa tes metode ini Atau Kalian bisa ikuti metode ini Nanti kalian bisa cek linknya Kita taruh di deskripsi Dari unlock tool Ataupun File nya kita taruh di deskripsi Semua ya teman-teman ya Bisa kita lihat Untuk nomor modelnya Vivo 1904 Atau biasa disebut Ini adalah Vivo Y12 ya teman-teman ya Oke Gitu saja Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Kalian bisa share video ini Ketemuan teman kalian Atau saudara kalian Atau sosial media kalian ya teman-teman ya Agar lebih banyak orang yang tahu Tentang cara mengatasi HP Vivo Y12-15 Yang tiba-tiba mati total ya teman-teman ya Oke bisa kita cek disini Untuk datanya aman ya Foto-fotonya tidak terhapus ya Tidak ada yang terhapus ya teman-teman ya Oke gitu saja Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidah Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!